Intro Halo football lovers, selamat datang di channel Garuda Legend Kali ini tim dari CL sudah sajikan materi menarik nih Namun, kali ini kita tidak akan bahas tentang rumor transfer dari tim Barcelona Lebih dari itu, kita akan coba untuk menganalisis dampak dari kepindahan Griezmann ke Camp Nou So, gak usah lama-lama lagi, berikut informasi selengkapnya Seperti sudah sering diberitakan sebelumnya nih gengs Bahwa Griezmann pada akhirnya akan berlabuh ke Camp Nou Akhirnya pada hari Jumat kemarin, FC Barcelona melalui akun media sosialnya secara resmi menyebutkan Bahwa Anton Griezmann adalah pemain FC Barcelona Hal tersebut akhirnya mengakhiri juga saga yang berlangsung selama lebih dari setahun nih gengs Saga yang cukup menguras keringat para petinggi FC Barcelona dengan Atletico Madrid Oke, sekarang dia, Anton Griezmann, berada di Camp Nou Kita akan coba untuk menganalisis apa yang akan dia bawa ke klub Atau secara gampangnya, apakah dampak dari kedatangan Griezmann ke FC Barcelona 1. Ruang ganti yang terpisah Pada sekitar bulan Juni yang lalu nih gengs Pemberitaan tentang Griezmann yang akan pindah ke Barcelona sempat diisukan tak disukai oleh Messi nih gengs Pasalnya, pemain asal Argentina tersebut lebih memilih agar manajemen Barca memulangkan Neymar Junior Sementara itu, dikutip dari Marca, banyak yang telah dikatakan tentang perubahan sikap Lionel Messi terhadap kedatangan Griezmann Pada awalnya, Messi memang memuji antoan Griezmann Namun pada akhirnya, Messi lebih memilih untuk tidak mengomentari kedatangan dari Griezmann tersebut Hal yang sama dilakukan oleh Luis Suarez Meski begitu, kita yakin nih gengs Kelak dalam ruang ganti, Messi, Suarez, dan Griezmann bisa saling bekerja sama dengan baik Mengingat personal dari Griezmann sebagai sosok yang menyenangkan 2. Peluang Pasar Membeli Griezmann dengan harga 120 juta euro nih gengs Barca sejatinya telah mendapatkan pemain hebat dengan harga yang tak mahal-mahal banget deh Biar bagaimanapun juga, Griezmann adalah salah satu pemain terbaik di bursa transfer musim panas ini Dan pembelian senilai 120 juta euro dapat dengan mudah didapatkan Barcelona kembali Melalui penjualan jersey, sponsorship, ticketing, dan hak siar televisi yang juga bisa meningkat Jadi, uang 120 juta euro menjadi begitu kecil untuk pembelian Griezmann nih gengs Barca diakini akan mendapatkan banyak keuntungan dari pembelian Griezmann 3. Peran Griezmann Dikutip dari Marka, Griezmann diakini akan cocok bermain, baik di bawah Ernesto Valverde Dengan mobilitas dan dinamisme permainannya, hal itu akan membuatnya sukses di klub nantinya Dia bisa bermain sebagai titik pusat serangan Barcelona Atau menyerang lewat sayap dan memberikan fleksibilitas lebih lanjut dalam tim Barcelona 4. Sambutan Griezmann memang bukan pemain yang diharapkan fans Barca nih gengs Jadi, tidak diketahui bagaimana dia akan diterima nantinya Hal tersebut karena banyak pendukung masih tidak senang dengan keputusan musim panas lalu Saat, Griezmann memilih untuk bertahan di Atletico Madrid Meski Griezmann tak terlalu diharapkan, tetapi ia bisa membalikan penilaian fans Barca dengan penampilan yang baik 5. Lapar dengan juara Salah satu alasan Griezmann ingin bergabung dengan FC Barcelona, yaitu dia sangat ingin memenangkan Liga Champion Di Camp Nou, dia dikelilingi oleh pemain-pemain dengan rasa lapar yang sama persis Karakter sang juara Jadi, itulah gengs, dampak yang menurut kami bakal diberikan oleh Griezmann Sekali lagi, ini adalah pendapat Bagaimana menurut kamu, apakah Griezmann bakal memberikan dampak baik bagi Barcelona?